Jadi artinya itu, mereka memang betul-betul melaksanakan itu, kan? Saya banyak menyumpah itu juga, Tariq Rezi. Bagaimana strategi dari dunia warah lah, kita katakan-katakan begitu ya, terhadap dunia Islam. Memecah-mecah dunia Islam menjadi empat kelompok. Bahkan menentang penafsiran-penafsiran oleh kelompok fundamentalis katanya. Disuruh tentang, dibiayai, disupport, dikasih publikasi, dikasih sediakan dana. Mereka juga bekerja sama dengan media-media mainstream. Dan itu semua, saya lihat, terjadi di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu kan calon wakil presiden, kan? Itu satu kabupaten dengan saya, okey, kan? Okey, betul. Nah, Bung Maman, di channel Refli Harun ini, ada beberapa isu yang ingin saya mintakan penjelasan dan klarifikasi. Wah, orang kalau bicara tentang Bung Maman itu pasti salah satu yang tertarik itu soal hijrahnya. Saya mengikuti beberapa interview Anda, tapi tetap saja saya selalu penutahannya. Penasaran ya? Penasaran. Karena kita dulu, waktu Bung Refli, waktu saya masih di LBH, kan sempat jadi narasumber berapa kali, kan? Di LBH itu kan? Dan saya pernah menjadi asisten pribadi Adnan Buyingno. Betul. Sebentar. Sebentar, ya. Tahu sendiri kan di situ. Tahu, tahu. Di ABN Pro, ya? Oh, iya. Bukan, bukan. ABNP? Sebelum-sebelum. Sebelum di ABNP. Jadi, waktu dia baru pulang dari Belanda, saya baru tamat, saya datang ke sana. Ya, ya, ya. Nah, tapi Bung Maman belum ada waktu itu. Belum, saya masih di Merembang. Waktu itu Mas Hindardi di situ, masih Luhut. Luhut di LBH Jakarta, ya? Iya, tapi kan satu gedung. Satu gedung, gitu. Kemudian BW, kan? Teten, Teten ada. Jangan lupa. Teten Mas Duki saya malah nggak ketemu. Oh, nggak ketemu, ya? Iya, nggak ketemu. Oh, dia di Bandung berarti masih. Iya, Teten Mas Duki nggak ketemu. Jadi, bingung saya, ngapain ini, nih? Soalnya ya, cuaca perpolitik kan panas juga. Waktu itu, kan? Karena menjelangkan, kan? Menjelang pergantian. Kan, Bu Yung pulang lagi, jadi LBH lagi. Waktu itu, 1995. 1995, ya? Dia pulangnya 1993, tapi saya tamat 1995. Oh, begitu. Jadi, Pak P, begini. Jadi, menarik, ya? Jadi, kalau saya yang nanya sekarang. Jadi, saya paham. Gini, kalau orang yang biasa diaktifis, kini aktivis, kita tahu. Yang namanya LBH, kalau pakai pendekatan sosial, ya? Ini, mohon maaf nih, orang-orang LBH, ya kan? Dianggap berada pada spektrum kiri. Kan, begitu? Begitu. Begitu, ya? Pada spektrum kiri. Ya, kalau mau tengah, tengah kiri lah. Ya, ya. Ya, mungkin kiri moderat, ya kan? Ya. Sementara, yang dilakoni Bung Maman sekarang adalah spektrum kanan. Malah kanan banget. Kira-kira begitu. Orang kaget, bagaimana dari kiri ke kanan lompat, ini kan? Kalau dalam politik, kita frankly speaking, itu sama seperti dari aktivis PDIP ke PKS. Walaupun dalam pilkada biasa itu, Bung, ya? Biasa kalau itu. Nah, kira-kira, Bung. Silahkan, Bung, cerita lagi. Walaupun berangkali Anda akan seperti kaset rusak mengulangi terus, ya kan? Tetapi, kan di RH Channel baru kali ini. Baru ini, ya? Dan mudah-mudahan saya bisa mendalam hal yang belum pernah terungkap. Belum pernah terungkap. Jadi, saya kira begini, pertama-tama. Saya angkat kaki boleh, kan? Oh, boleh. Sama seperti saya. Karena perspektif kanan ini, saya harus sopan-sopan. Silahkan, silahkan. Baik. Jadi, sebetulnya kalau dianggap pergeseran dari segi aktivitas. Bukan pergeseran, perlompatan. Perlompatan, ya? Oh, ada teman kita. Kalau dianggap itu agak halus, geser. Kalau ini ngelompat, ya? Lompat. Sebetulnya tidak ada lompatan. Dari segi aktivitas, ya? Dari segi aktivitas. Dari segi aktivitas, dari segi apa namanya itu, Udahlah, Anda bicara aktivitas, iya, benar. Tapi dari segi ideologi yang ingin saya katakan. Oh, ideologi. Kalau ideologi ini memang ada problem menurut saya. Saya ini kan orang yang selalu mencari sesuatu itu yang fix sifatnya. Yang confirm. Saya kan latar belakang hukum. Orang hukum ini kan harus pasti normanya. Ya kan begitu? Nah, dalam konteks ini sebetulnya. Justru kalau tidak pasti itu banyak peluang menangnya. Banyak peluang PT-nya, kata orang Padangnya. Itu dalam praktek acara. Bukan dalam filosofi. Bukan dalam filosofi. Oke, silakan. Jadi dalam aspek-aspek filosofi, dalam aspek-aspek pegangan dalam, apa katakanlah, mencapai sesuatu tujuan, saya lebih menyenangi yang sesuatu yang sifatnya norma yang confirm. Oke. Itu pertama. Yang kedua, saya selalu mencoba untuk mendekatkan jarak antara norma, antara teori dengan praktek. Oke. Antara ucapan dengan perbuatan. Oke. Selalu begitu. Kalau dalam order baru dulu, ini melaksanakan Pancasila secara murni dan masyarakat. Nah, saya terbiasa begitu sebetulnya. Jadi itu dari mulai kuliah, dari saya mulai aktivis pencipta alam. Kan kebetulan dunia pencipta alam itu sering bersentuhan dengan LSM-LSM lingkungan. Ya, dan dunia kiri kan? Sebetulnya tidak kiri sebetulnya. Tidak kiri ya? Netral lah, netral ya? Bukan. Sebetulnya justru liberal. Oke. Jadi memang banyak orang salah memposisikan ya. Jadi kan kalau spektrum ideologi ada yang konservatif, ada yang fundamental. Ya. Fundamentalis, konservatif, kemudian moderat. Liberal. Liberal. Ya. Kemudian sang ultraliberal ya biasanya. Ya kalau di Indonesia ini saya mengatakan ya kanan, kiri, agak kanan, agak kiri, tengah. Dalam konteks Indonesia, kanan kiri ini diasosiasikan kanan itu agama, kiri itu yang komunis. Itu problemnya. Nasionalis? Nasionalis dianggap tengah kadang-kadang begitu. Dulu waktu ada komunis, tapi kan sekarang nasi... Masih ada komunis. Oke, silahkan, silahkan. Nah, jadi maksud saya, dalam konteks ideologi seperti itu, saya melihat justru di dunia literasi sosial, literasi ideologi, itu di dunia sekuler, menurut saya terlalu banyak ketidaksesuaian antara satu pendapat dengan pendapat lain. Jadi sehingga orang seolah-olah itu bergeraknya itu terlalu bebas begitu. Oke. Ini kalau orang Palembang, kalau sudah mulai kencang, kelihatan Palembang. Jadi dia terlalu bebas. Dan kebetulan saya pernah ke Belanda, bertemu dengan dosen di Utrecht, salah satu orang Indonesia. Dia ngajar di Utrecht. Dia ngajar sosiologi hukum. Siapa? Pak Paul Mudikdo, ya. Oke. Jadi saya berdua dengan salah satu teman, pengurus LBH juga. Kita waktu ada urusan ke LBHan. Kita bertemu dengan Pak Paul. Pak Paul ini kebetulan juga... Paul? Paul Mudikdo namanya. Memang dia bukan orang yang populer, tapi di dunia akademis ini cukup banyak literaturnya. Kalau kita cek, Paul Mudikdo. Coba aja nanti dicek. Nah, kebetulan teman saya yang satu ini kan orangnya hobi membaca. Memang hobi membaca. Jadi dia waktu ketemu Pak Paul itu, dia menceritakan semua pengetahuannya. Akan referensi sebanyak itu. Pak Paul cuman bilang, Kamu ini terlalu banyak baca. Nanti kamu tersesat. Jadi maksudnya bukan berarti... Bukan berarti tidak baik, ya. Bukan berarti kemudian agar tidak tersesat. Jangan banyak baca. Jangan banyak baca, bukan juga. Tapi artinya dia mau mengingatkan. Ada potensi. Harus ada memilih. Oke. Gitu lho. Bacaan itu harus diseleksi, harus didalami. Jangan semua dibaca, tapi akhirnya kita tidak tahu yang mana yang kita pilih. Itu sebetulnya inti dari percakapan kita bertiga. Seperti orang jatuh cinta juga mungkin, ya. Jangan terlalu banyak jatuh cinta. Harus memilih, ya. Kalau jatuh cinta memang harus banyak, bos. Oh, ya. Ini plemangnya kalau dia ngomong bos. Jadi kira-kira begitu. Jadi secara normatif, saya itu lebih menyenangi yang sifatnya firm. Nah, saya melihat dari seluruh referensi-referensi, pada akhirnya saya melihat referensi dalam dunia Islam yang cukup memberi konfirmasi sebetulnya. Kan begini, pandangan anak-anak muda, dulu kita masih muda itu, sangat sulit mencari referensi di dalam literasi Islam, buku-buku atau kitab-kitab tentang ilmu-ilmu negara. Yang dianggap trendy lah. Yang dianggap trendy, ya. Ilmu politiknya, kemudian ilmu ekonominya. Nama-nama gitu, apa? Yusuf Kordowi, waduh, udah mulai. Nah, artinya kan... Siapa lagi itu? Yang siapa di Mesir itu? Ini Abdullah Azam. Ya, yang kelompok ikhwanul muslimin itu, waduh, udah mulai. Oh, ya. Syed Kutul. Ya, kira-kira begitu kan. Dulu New Game, saya juga begitu. Tapi cuma... Males kan? Ada buku khilafat dan kerajaan kan dulu kan? Iya. Nah, itu... Tapi ada yang agak keren sedikit, itu Rosen Fikr itu siapa? Oh, itu Al-Saryati. Ah, Al-Saryati. Ya, itu Iran tuh. Itu agak keren di kalangan anak muda. Karena dia agak Islam tapi kiri. Ya, boleh dikatakan Islam kiri lah. Karena memang dia siah kan. Karena siah ini kan ideologi perlawanannya kan kental. Jadi, kita kan mencari waktu itu. Perbandingan-perbandingan antara literasi agama Islam dengan literasi-literasi yang dari... Apa namanya? Foucah. Katakanlah, kemudian apa namanya? Apa, Julius Tal kan? Kalau orang-orang hukum kan? Jadi, kita lihat ya ada prinsip-prinsip yang sama. Tapi dalam praktiknya... Nah, itu lagi-lagi. Dalam praktiknya terkadang perilaku yang terjadi antara negara yang mengklaim demokrasi dengan apa yang terjadi di dalam dunia Islam itu berbeda. Ininya, apa... Praktiknya itu. Nah, itu yang membuat saya sebetulnya terus mencari. Akhirnya, ya kita ini, saya akhirnya berpikir bukan semata-mata dalam konteks kita eksistensi di dunia. Tentu pada akhirnya begitu kan? Kita ini juga ingin... Nih, kalau sudah ngomong begini, saya udah berat bertanya nih. Mau tanya apa lagi? Karena kita ini... Jadi, dunia dan sisinya sudah tidak menarik lagi nih, termasuk membicarakan pemerintahan. Tentu, ya? Oke. Paling tidak ada nilai. Ada nilai, ada bekal yang kita bawa itu. Dan dalam aspek keislaman itu, antara bekal itu mesti ada niatnya. Jadi, nyambung tuh. Oke. Niat, amalan, dan tujuan. Oke. Kan begitu. Nah, sementara kalau di literasi kiri, kita itu berkecimpung hanya untuk aktivitas dunia semata-mata. Oke. Jadi, tidak ada orientasi jangka panjang, sebetulnya. Tidak ada orientasi abadi, ya? Ya, orientasi artinya pasca kehidupan di dunia ini kan tidak ada. Jadi, nantilah itu urusannya kan? Kadang-kadang begitu dulu itu kan? Nah, akhirnya itu kan terus terjadi pertempuran dalam pemikiran saya, sebetulnya. Ya, akhirnya ya, saya harus memilih. Kalau saya terus-terusan di sini, akhirnya yang rusak itu pikiran saya, diri saya sendiri. Oke. Karena mau tidak mau, saya akan mengikuti semua konsekuensi. Karena saya harus konsekuensi. Itu salah satu sikap kan? Harus konsekuensi dengan apa yang kita pegang. Keyakinan. Sementara keyakinan ini, ini menurut saya, ini tidak bisa kita bawa sebagai pertanggung jawaban kita. Ini saya ingin kata-kata Habibi yang saya kutip. Tapi, entah benar apa enggak ya kutipannya. Saya ingin ditulis sebagai seorang muslim. Ah, ya. Dalam wawancara terakhir. Ketimbang seorang, misalnya ditanya warga negaranya apa-apa. Karena di akhirnya kita enggak akan ditanya lagi. Pada akhirnya begitu. Nah, saya kan harus memilih itu. Tapi ini nanti kita bicara tentang konsekuensi ketatanegaranya yang penting banget. Oh iya, itu makanya. Karena bagaimanapun kan di duniawi beda kita. Betul. Nah, itu kan dalam konteks implementasi dalam kehidupan sehari-hari, tentu itu kan menganut sistem juga. Nah, konsekuensi-konsekuensi seperti itu menurut saya, itu yang menjadi pertimbangan lompatan, kalau mau dikatakan lompatan ya. Ya, pasti saya akan mengatakan lompatan. Begitu, iya. Nah, tapi dari segi aktivitas, sekali lagi saya katakan, sebetulnya tidak ada pergeseran yang signifikan. Karena dulu saya membela buruh, membela petani, membela mahasiswa. Petani kan di Sumatera Selatan itu banyak sekali yang digusur tuh. Dulu kebetulan saya di LBH itu menangani pertanahan ya, isu-isu pertanahan. Banyak sekali petani-petani tradisional kita itu yang tahun-tahun 90 awal, mulai dari 80 akhir menjelang 90 dan 90 awal itu, kan ada investasi besar-besaran tuh, perkebunan besar. Iya, iya, perkebunan besar. Perkebunan besar, hutan tanaman industri, dan itu membabat sawit. Perkebunan besar itu sawit, kemudian HTI kan di Sumsel itu. Nah, itu membabat semua kebun rakyat, kebun tradisional rakyat. Sehingga rakyat itu justru termiskinkan di tengah adanya investasi besar-besaran. Nah, ini kan problem. Nah, dari saya membela yang seperti itu, sebetulnya tidak ada perbedaan, maksud saya signifikan. Dulu membela petani. Cuman bedanya adalah nawaitunya jadinya ya, sambungan ke... Betul, jadi tetap petani yang ini kita bela melalui FPI. Kemudian yang jelas saya merasa membela banyak umat Islam yang juga terpinggirkan. Sama saja, sebetulnya. Karena de facto memang... Mayoritas kita ini umat Islam. Nah, tapi tiba-tiba Bung Maman tersesat dalam tanah kita itu ya. Tersesat di FPI. FPI, Front Pembela Islam. Dan sekarang sebagai sekum. Sekum. Which is tuh orang ketiga kan. Orang pertama kan pendirinya, imam besar. Yang kedua, Sobri Lubis sebagai ketua umum. Nah, ini sekumnya paling tidak ya dalam struktur organisasi. Gimana ceritanya? Kok bisa tersesat dalam tanda kutip ke situ? Jadi begini. Jadi, kalau ingat dulu peristiwa 2008 ya. Ya, yang di Monas. Di Monas ya. Panglima, Laskar Islam. Badan boleh kecil, tapi melawan. Itu sebetulnya saya belum di FPI. Oke. Jadi, waktu itu gabungan dari Laskar-Laskar Ormas Islam ini mengawal aksi penolakan kenaikan BBM sebetulnya. Dulu itu. Nah, jadi ada insiden waktu itu ada aksi yang bersamaan sehingga timbulah clash itu. Nah, saya... Aksi yang bersamaan itu aksi yang menolak? Bukan. Aksinya itu berbeda isu. Oh, beda isu. Beda isu. Yang satu ini kita itu mengelakukan aksi penolakan kenaikan BBM Ormas Islam dikawal oleh Laskar-Laskar. Yang satu aksinya itu menggunakan... Sebetulnya pembelaan terhadap Ahmad Diyah. Oke. Waktu itu. Jadi, dengan menggunakan covering parade kebudayaan. Oke. Nah, sempat... Lokasinya berdekatan. Nah, anak-anak kita ini kan Laskar-Laskar ini kan sudah tahu. Ini adalah aksi untuk mendukung Ahmad Diyah. Jadi, sempat terjadi cekcok begitu, akhirnya terjadilah peristiwa itu. Iya. Nah... Itu kan sempat di gelandang, Bung Maman. Iya. Jadi, saya sebagai penanggung jawab kelas Karan waktu itu, karena itu waktu gabungan seluruh Ormas Islam, penanggung jawab kelas Karannya, akhirnya saya sempat diadilah, katakanlah begitu. Ditangkap ya waktu itu? Ditangkap. Ditangkap. Saya bareng Habib Rizy gitu. Saya nggak tahu, nggak ngikutin ya, persis. Ditangkap, lalu diproses. Ditangkap, diproses, diponis. Diponis bersalah. Diponis bersalah. Berapa tahun? Satu tahun, enam bulan. Oh, sempat mendekat satu tahun, enam bulan? Karena saya yang ambil asimilasi, jadi lebih cepat saya keluarnya. Oke. Ada pembebasan bersarat kan, 23 sudah bisa keluar. Jadi, waktu itu sempat menjalani? Sempat menjalani. Satu tahun? Satu tahun. Berarti Anda sudah... Narapidana? Sudah sah. Itu maksimum hukumannya berapa waktu itu? Maksimum tuntutannya? Dua tahun. Oh, dua tahun. Tua tahun, dua tahun. Masih bisa jadi presiden kalau itu. Yang di atas lima tahunnya dihukum. Iya. Masih bisa jadi presiden, masih bisa jadi menteri. Ya itu biarkanlah itu nanti. Karena kalau ancaman hukumannya lima tahun, selesailah permainannya. Selesailah permainannya. Kecuali undangnya menjadi ganti. Oke. Nah, jadi lebih kurang begitu. Jadi, waktu itu Habib Rizik pun kan sama. Kena juga. Kena berapa tahun ya? Sama. Sama, seperti saya. Oke. Nah, jadi kita waktu itu berdampingan, ya, sebelahan sel lah begitu, selama sembilan bulan, eh, hampir satu tahun lah. Sembilan bulan persisnya itu ya. Di Ipinang? Bukan. Di Polda, kemudian kita pindah ke, mana, apa namanya, itu sistem pemasarakat kita ada yang disebutnya lapas terbuka. Oke. Jadi, lapas terbuka itu untuk yang sudah asimilasi, yang sudah melewati dua per tiga, sudah melewati setengah, ya, setengah masa hukuman, bisa dipindah ke situ. Oke. Jadi, tidak seperti lapas. Jadi, memang dia, ininya, pemasarakatan, kan, konsepnya itu. Nah, saya mendampingi Habib Rizik itu sekian lama itu. Jadi, kita banyak diskusi. Oke, luar biasa, ya. Jadi, diskusi itu siang, malam, sebuah. Tapi, bukan dari penjara ke penjaraan. Dari waktu ke waktu di penjaraan. Tapi, dari penjara ke penjaraan juga. Penjara Polda, ke penjara, ke penjara Salembah, kemudian ke penjaraan situ. Mokhtar Lubis, ya. Ini Tan Malaka, itu. Ya, Tan Malaka. Tapi, buku-buku Mokhtar Lubis, kan, dari penjara ke penjaraan? Bukan, buku Tan Malaka, ya. Yang ditulis Harry Puzer. Iya, Harry Puzer. Dari penjara ke penjaraan. Dari penjara ke penjaraan. Nah, jadi, itu kita diskusinya siang, malam, subuh, lah, pokoknya. Jadi, banyak aspek juga yang saya pelajari. Jadi, ini rahasianya. Mengapa seorang Munarman makin ke kanan, dan Habib Rizik agak ke tengah? Karena kemarin itu luar biasa. Pidato Habib Rizik, kan? Bicara tentang revolusi ahlak dalam perspektif Pancasila. Oh, kalau itu, beliau memang S2-nya tentang Pancasila. It's okay, tetapi kan pemikiran tengah-tengahnya ada di situ. Artinya, beliau tidak ekstrim, sebenarnya. Tidak ekstrim, kan. Sebetulnya, Habib Rizik secara ideologi tidak ekstrim. Tidak ekstrim, ya. Tidak kanan. Sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang, ya. Iya. Beliau itu as wajah. Oke. Nah, as wajah itu memang pengah, sebetulnya. Kalau dalam perspektif ilmu sosial, politik yang non-Islam, ya. Nah, kita simpan dulu, nih. Kita simpan dulu, nih. Nah, nanti untuk bagian lain, nih. Oke, oke. Nah, ini sekarang masih Bung Maman. Iya. Jadi, setelah di penjara itu, lalu gimana? Ya, artinya kita ada proses. Saya banyak menyerap apa yang, apa, dikatakanlah, boleh disebutlah. Saya banyak belajar, lah, dari beliau. Oke. Ya, dalam aspek-aspek ilmu keagamaan. Soal... Ilmu kebal juga, enggak? Kalau Pak Lemong itu, ilmu kebal. Itu orang Banten. Kalau Pak Lemong itu, dia bukan kebal senjata tajam. Sudah lebih tinggi, dia. Apa ya? Dia kebal cuka parah. Kalau kebal senjata tajam itu masih biasa, ya, Pak. Cuka parah itu orang yang ngerti, enggak, ya? Cuka, ya? Itu yang menimpa novel baswedan. Ah, iya. Cuka parah. Itu asam nitrat. Asam nitrat. Ya, kira-kira. Kalau orang Pak Lemong, orang lebih ngubur ilmu itu daripada ilmu kebal saja. Karena itu mainannya lebih berbahaya. Ini kita ini main apa? Perdukunan. Ini menyimpan sedikit. Biar orang tahu juga, budaya paling bang. Budaya paling bang, ya. Kalau ada kopi, sini ada kemudian pisang goreng, selesai sampai malam gitu. Jadi begitu. Nah, saya banyak menyerap, apa katakanlah, ilmu-ilmu agama dari Habib Rizik, ya, selama. Mulai dari yang sederhana, sebetulnya. Dari cara memperbaiki sholat. Kita dulu kan sholat-sholat aja. Tapi ternyata kan ada fikihnya sholat itu. Mulai dari taharonya, bagaimana tata cara sholat. Kita belajar ulang lah, kira-kira. Saya ini bisa menjadi murid Munarman nanti. Jadi saya cucu murid Habib Rizik. Cucunya murid Habib Rizik. Jadi mulai dari hal-hal ibadah personal, sampai pemikiran yang sifatnya perbedaan mazhab. Perbedaan mazhab, perbedaan mazhab akidah. Saya dulu cuma tahunya itu perbedaan mazhab itu mazhab fikir saja. Mahzhab amalan. Ternyata ada mazhab akidah juga. Nah, itu yang saya banyak belajar. Loh, bagaimana bisa belajar? Kan beda sel, oh tapi diasimilasi itu ya? Kan ada waktu-waktu kan tidak di dalam ruangannya kita. Tapi bukan di hotel kan? Bukan. Kita full pak itu pak. Siapa tahu di hotel kan? Bukan seperti yang lain-lain izin keluar-keluar itu. Pura-pura sakit. Pura-pura sakit, kunjungan apa begitu. Kita full di situ. Jadi kita saling diskusi dalam waktu-waktu yang kita tidak berada dalam ruangannya. Kita diskusi mendalam. Dan kita saling. Kebetulan juga saya banyak mempelajari soal-soal apa namanya zionisme. Jadi kalau saya fungsinya memberikan data dan informasi saja. Artinya kan misalnya ada dokumen-dokumen bagaimana misalnya saya. Misalnya ini ya. Kan saya dari LBH itu sudah mulai mengambil dokumen-dokumen. Ini karena kita ini haus akan strategi. Jadi kita mengambil dokumen-dokumen misalnya yang diproduksi oleh RAN Corporation. Misalnya judulnya itu Sivil Demokratik Islam. Kemudian ada... Bukan Rans Entertainment. Bukan Rans Entertainment. RAN Corporation. RAN Corp. RAN Corporation ini. Ini kan satu lembaga yang apa namanya. Lembaga konsultan lah katakanlah. Think tanknya. US Government dia. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika Serikat itu berdasarkan konsultasi dari dokumen. Dibuatkan dokumen arah kebijakan itu oleh RAN Corporation ini. Oke. Nah jadi saya misalnya ambil contoh dokumen tentang RAN Corporation itu Sivil Demokratik Islam. Kemudian Building Moderate Muslim. Dokumen-dokumen itu kan terbitnya 2003-2007 ya. Oh setelah... Setelah... Setelah presti OIT sih. Enggak maksudnya itu dokumen lama atau dokumen baru? Dokumennya terbitnya 2003. Ada yang 2003, ada yang 2007, ada yang 2008. Dia kan terbit terus tuh. Dan itu kajian tahun itu juga? Kajian tahun itu juga. Ah iya sih. Jadi dia... Bukan dokumen yang reveal setelah 30 tahun bukan? Oke. Itu memang di... Di... Apa... Mereka disewa oleh... Apa... Oleh Kementerian Luar Negeri Amerika. Untuk bagaimana bersikap dan menyikapi dunia Islam dalam konteks ini tadi. Oke. Dua dokumen itu ya. Ada juga dokumennya tentang Palestina. Bagaimana format Palestina masa depan. Kita sudah tahu sebetulnya. Apa yang dikatakan oleh Trump sekarang. Misalnya pindah ibu kota ke Yershalem. Iya. Itu sudah ada di dokumen itu. Jadi artinya itu... Mereka memang betul-betul melaksanakan itu kan. Oke. Saya banyak menyumpai itu juga taruh brezi. Bagaimana strategi dari dunia warat lah kita kata-kata begitu ya. Terhadap dunia Islam. Mengecah-mecah dunia Islam menjadi empat kelompok misalnya. Kelompok fundamentalis yang harus dibusuh ya. Bisa-bisa harus dikerdilkan. Kelompok tradisionalis yang digadang-gadang. Tapi digunakan bukan untuk apa namanya. Bukan untuk diangkat sebuah-sebuahnya. Tapi digadang-gadang untuk menghantam kelompok yang mereka sebut sebagai fundamentalis. Oke. Itu ada dalam dokumen itu. Kemudian kelompok modernis. Yang digadang-gadang untuk nanti jadi pemimpin di dalam setiap negeri-negeri muslim. Kemudian ada kelompok sekularis yang patut muslim tapi sekuler. Tapi ini pun tetap diwaspadai menurut dokumen. Jadi saya banyak memberikan itu juga kepada Habib Rizik kan. Ini dokumen-dokumen dari orang-orang barat saya bilang terhadap dunia. Jadi bukan cuma Indonesia. Itu berlaku di seluruh dunia Islam. Baik di Timur Tengah maupun ini. Dan itu masalah pokoknya itu kenapa saya artinya tadi itu istilahnya tersesat di dunia ini tadi. Saya lihat itu mendekati kebenaran. Oke. Jadi ada dua dokumen ini. Satu sipil demokratik Islam. Satu building moderate muslim. Di dokumen building moderate muslim ini bagaimana strategi mereka merekrut anak-anak muda dari kalangan Islam. Untuk dijadikan baik dia sebagai kelompok tradisionalis maupun kelompok modernis. Untuk menghantami kelompok-kelompok yang disebut dengan fundamentalis ini. Bahkan menentang penafsiran-penafsiran oleh kelompok fundamentalis katanya. Disuruh tentang. Jadi dibiayai, disupport, dikasih publikasi, dikasih sediakan dana. Mereka juga bekerja sama dengan media-media mainstream. Dan itu semua saya lihat terjadi di Indonesia. Itu problemnya. Terjadi. Jadi bagaimana media? Misalnya ya, kalau saya, ini terlepas dari nilainya ya. Jadi kalau di Indonesia yang dimaksudkan kelompok fundamentalis itu FPI. Menurut mereka begitu. Jadi mereka punya kategori kira-kira begini. Yang disebut fundamentalis kalau menyuarakan syariat Islam dan khilafah. Oke, itu fundamentalis. Itu fundamentalis bagi mereka. Oke. Bagi mereka ya. Berarti FPI menyuarakan khilafah? FPI ini kan menyuarakan syariat Islam. Syariat Islam. Masyariat Islam. Khilafah kan ada di anggaran dasar, di visi-visi. Oh. Kan itu yang diributkan oleh kelompok-kelompok yang disebut itu tadi. Sampai pada bagian itu ya, bagian politik FPI. Itu perlu penjelasan ini tuh. Perlu penjelasan itu dan tidak boleh terpleset. Tidak boleh terpleset. Lalu, setelah keluar dari penjara gimana? Tapi sebelum itu, kok bisa jadi Laskar, Panglima Laskar Islam itu kan orang luar masih? Itu tadi. Jadi, Laskar-Laskar itu gabungan dari berbagai macam orang Islam. Saya kebetulan waktu itu adalah tim advokasi. Oke, tim advokasi. Forum Umat Islam. Forum Umat Islam ini dulu tempat forum dari berbagai macam orang Islam untuk berdiskusi. Bisa masuk tim advokasi itu pribadi? Bukan Islam LBH, bukan ya? Pribadi. Oke, karena tadi tertarik sama si Ustaz Abu Bakar Masih. Kan orang sudah tahu bahwa salah satu pembelaannya itu adalah saya. Oke. Jadi, sehingga saya diminta kesedihan. Ya, kayaknya saya lah. Begitu bikin channel dia agak menyinggung Numan Arman dan lain. Semuanya diundang 212. Sama seperti waktu Bung Refli pertama menyuarakan tentang proses pemilu, kemudian direkrut. Oleh Citro. Oleh Citro. Atau oleh MK. Oleh MK. Kira-kira begitu. Warna-warna kehidupan. Saya pun begitu dulu. Karena saya dianggap pembela salah satu pembelaannya. Mereka rekrut. Mereka tawarkan untuk juga. Itu saya masih di LBH. Oh, masih di LBH? Waktu di forum D. Laskar Islam itu masih di LBH? Oh, enggak. Sudah keluar. Tapi waktu saya tim advokasi itu masih di LBH. Oke. Itu udah clear ya? Ya, clear. Keluar dari penjara gimana? Ya, itu kan terus. Habib Rizik kan minta. Bahasanya sih keluar dari lapas. Dua lapas. Lambaga permasyarakat. Walaupun lagunya tetap penjara kan? Ya, artinya setelah itu komunikasi dengan Habib Rizik kan intensif. Karena sudah tiap hari kan? Itu 2008, keluarnya 2009? Jadi intensif, beliau menawarkan di FPI saja aktivitasnya daripada tempat lain. Tahun? 2009. Keluar dari penjara? Oh, saya kok ngikutin ya? Baru terakhir-terakhir ini saya lihat Munarman sekum. Sebelumnya? 2009. Sejak 2009 sudah sekum? Belum. Belum. Jadi saya itu 2009 itu salah satu ketua saja. Oke. Jadi saya sempat bantu pertama-tama saya jadi salah satu ketua. Ketua bidang Nahi Mungkar. Luar biasa. Itulah bedanya. Kalau di LBH nggak akan ada begitu. Ketua bidang penggalangan. Ada itu di LBH. Iya, bidang penggalangan. Nah, setelah itu saya sempat jadi, saya pikir karena referensi saya cukup banyak. Jadi saya, udah Beb, saya jadi ini aja. Jadi ketua, apa namanya, badan ahlinya lah. Badan ahlinya semacam Dewan Pakar lah. Oke. Bahli ya jadi? Iya, badan ahli kan. Bukan bahlul. Bukan bahlul. Sempat itu juga. Itu sampai dengan 2013. Ya, 2009 sampai 2013 begitu. Nah, kemudian 2013 itu, ya, 2009 sampai 2013 saya jadi ketua Nahi Mungkar. Kemudian 2013 sampai 2015 saya jadi ketua badan ahli. Oke. Nah, bahkan sempat jadi ketua bidang keorganisasian lah kira-kira begitu. Bidang keorganisasian untuk menata organisasi FPI supaya lebih, lebih inilah, lebih katakanlah. Lebih agile, lebih lincah. Lebih lincah lah begitu. Ya, penataan strukturalnya lah begitu. Susunan-susunannya segala macam, prosedur-prosedur organisasinya. Beres, kemudian saya diminta untuk sekalian sama Habib Rezik, sekretaris umum lah katanya, tanggung. Kira-kira. Jadi sebetulnya itu ada. Kira-kira kapan target untuk menjadi imam besar? Kalau itu, itu makomnya orang yang alim. Oh, alim. Jadi, kan ada orang itu alim dalam konteks ilmu agama, ulama artinya ya. Nah, kalau saya ini bukan makomnya untuk begitu. Jadi saya ini cukup mengerjakan yang hal-hal yang begini saja. Oke, jadi makomnya itu laskar perang. Makomnya bukan di Medina. Bukan di Medina. Tapi di medan-medan pertempuran. Lebih kepada strategi lah. Persia dan Romawi. Lebih sederhana itu kepada strategi saja. Karena strategi ini kadang-kadang umat Islam ini, mayoritas, bukan cuma umat Islam. Bangsa kita Indonesia ini saya kira, kelemahan utamanya itu ada di manajemen strategisnya. Jadi kita itu kalah dengan barat. Karena kita lemah dalam strategi pencapaian. Lemah dalam strategi pencapaian. Artinya membuat rencana strategi itu tidak memiliki kemampuan, tidak punya kapasitas, melaksanakan. Apalagi? Apalagi. Disitulah bangsa ini itu selalu tersyok-syok menjadi second layer-nya dari bangsa-bangsa besar di dunia. Saya kira itu inian saya itu. Kajian saya lah ya. Jadi bukan cuma umat Islam. Bangsa ini. Tapi begini, Bung Maman ya. Banyak orang yang menganggap bahwa FPI itu tidak lebih dari kelompok preman saja. Kelompok preman berjubah. Nah ini enaknya kalau kita ngomong mengenai sebuah organisasi yang kalau kita ngomong, dia nggak akan mengkriminalkan kita. Kalau yang lain dikriminalisasi. Oh iya. Jadi saya bilang, ini preman berjubah dan lain sebagainya. Ada kesan seperti itu. Misalnya sweeping dan lain sebagainya. Tapi terakhir, wah ini agak intelek ini. Kira-kira ada munarman di situ ya. Tapi kelamaan juga ya. Kelamaan apa? Maksudnya proses munarmanisasinya agak lama juga gitu. Jadi kesan preman itu... Nah itu yang saya bilang tadi. Itu bagian dari strategi yang saya baca ada di rank corporation, bos. Oke. Bagaimana menstigma kelompok fundamentalisasi sebagai pelaku kejahatan, pelaku kriminal. Padahal? Padahal tidak. Mereka kan nyata sweeping-sweeping... Sweeping itu kan bukan kriminal. Sweeping itu kan kalau dalam... Kita pakai mau bahasa apa? Bahasa hukum. Ya pakai bahasa... Bahasa hukum. Di pasal 111 kuhab, itu ada istilahnya tertangkap tangan. Oke. OTT. OTT. Dalam hal tertangkap tangan, semua orang berhak untuk melakukan penangkapan untuk segera diserahkan kepada polisi. Ponegah hukum. Oke. Dan seluruh yang disebut sweeping EPI itu adalah begitu. Oke. Tertangkap tangannya orang menjual miras ilegal. Iya. Iya. Kemudian seketika juga diserahkan kepada kepolisian. Hmm. Semua itu begitu. Tanpa mandat? Kan tertangkap tangan. Oke. Kan kita bisa hukumnya. Luar biasa. Itu tangkap tangan itu. Saya kira itulah fungsi Bu Narman di EPI. Tapi begini saya mau cerita. Oke. Realitas di balik itu ya. Iya. Nah. Jadi saya teliti-teliti ini. Walaupun saya belum di EPI waktu itu. Saya gali. Ini kenapa sih sering kejadian EPI sweeping tadi, sudah ada wartawan yang... Stand by. Yang nongkrong. Nongkrong di situ stand by. Saya teliti terus itu. Lama saya teliti. Ternyata bos. Iya. Informasi dan agitasi anak-anak ini bergerak. Ini dulu sebelum saya masuk ya. Iya. Setelah saya teliti. Itu informasinya memang kadang-kadang diberikan oleh... Di supply. Orang-orang yang sebetulnya tugas dia. Oke. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan... Atau memang sengaja untuk menegakkan itu. Atau menjebloskan EPI. Ada dua agenda. Oke. Dua agenda. Ini yang saya mau. Satu agenda itu tadi itu. Iya. Karena dia sudah siapkan wartawan. Iya. Ketika... Dan bukan cuma wartawan. Dia informasikan juga bakal ada sweeping. Sehingga si pemilik tempat menyiapkan juga... Bodyguard-nya. Nah ketika clash terjadilah... Apa namanya... Putu-putu yang sering diputar-putar oleh media itu. Oke. Nah saya lihat itu. Itu ada skenario. Satu tadi. Untuk membangun citra kriminal tadi. Iya. Sehingga diberitakan EPI itu bentroknya sama masyarakat. Padahal EPI bentroknya sama bodyguard sih. Pelaku ilegal tadi itu. Itu satu. Yang kedua. Setelah itu. Si penanggung jawab yang harusnya bertanggung jawab untuk membersihkan... Urusan-urusan seperti ini. Itu ngomong. Nah lain kali. Ngomong sama kita. Kalau minta dijaga. Artinya ada setoran bos. Ada upeti bos. Iya. Saya pak. Kayaknya saya pak aprak bingung. Pas saya ini datang. Kan saya udah denger juga ini. Nah kira-kira begitu. Jadi ada upeti yang ini. Sehingga dua agenda tercapai dengan satu kali dayung. Dua pulau terlampaui. Nah itulah menurut saya. Sambil menyelam minum air. Minum air. Padahal kalau nyelam betul minum air. Celelap dia namanya. Dan itu tidak disarankan. Nah itu yang menurut saya. Bagian dari rencana run cooperation itu tadi. Untuk menstigma, melebel segala macam. Dan itu diakui. Oke. Ini nanti kita akan bicara politik FPI ke depan ya. Nah begini. Bung. Saya tahu ya. Yang namanya orang mau berhijrah dalam terminologi kita ya. Itu nggak gampang pasti. Waduh godaannya pasti lebih besar. Dan biasanya. Kenikmatan duniawinya agak berkurang. Kan Anda kan advokat tuh. Waduh kalau mantan ketua YLBHI. Buka kantor advokat dan profesional. Itu bisa kaya raya kan. Betul sekali. Saya waktu jadi ketua LBHI itu. Dan sempat saya jadi. Saya sempat menjadi tenaga ahli Jaksa Agung. Woy apalagi begitu. Lima. Anda goyang-goyang sedikit itu. Itu memang banyak. Ada orang yang datang ke saya dalam urusan sakit tindak pidana korupsi. Dan dia nawarin tahun itu 2005. Itu 6 miliar bos. 6 miliar? 6 miliar. Kalau Anda masuk. Biaya ininya itu. Biaya advokasinya itu ya. Biaya advokasinya itu ya. Udah banyak itu kan? Udah banyak. Dia agak menghapus dosa. Padahal dosanya tetap. Yang naik haji tetap dapat pahala. Yang naik haji dia dapat pahala. Yang menaikkan haji tetap dosa. Nah artinya yang begitu-begitu itu memang tinggi. Godaannya ya. Bagi saya sebetulnya. Itu implikasi saja. Rezeki itu implikasi dari ini kita saja. Pilihan? Dari pilihan saja. Pilihan dan apa yang kita cari gitu ya. Iya. Jadi kalau kadang-kadang begini. Nah ini saya buktikan soal rezeki ini. Waktu saya tadi di penjara bersama Habib Rizik. Kan gak kerja. Kan gak bisa beracara dong. Iya. Lalu anak istri gimana? Lah itu. Alhamdulillah rezeki yang datang mendatangi kita bos. Caranya? Ya orang datang kunjungan. Ini umat kita ini luar biasa. Umat Islam ini. Dia datang kunjungan ke penjara ya dong. Iya. Memberikan ke kita. Oke. Kalau dikumpul-kumpul penghasilan saya. Waktu dikunjungi selama dalam penjara. Dengan saya mencari uang di luar. Sama saja. Sama saja. Sama saja. Di penjara lagi saja kalau gitu. Ini artinya saya mau membuktikan. Jadi ini ada cerita riwayat dari dalam kisah Islam ya. Antara Imam Shafi'i dengan Imam Malik. Iya. Ini antara guru dengan murid ya. Iya. Imam Malik berkeyakinan rejeki itu akan datang. Oke. Sementara Imam Shafi'i berkeyakinan bahwa rejeki itu harus dicari. Cari. Oke. Dua-dua tetap dalam pendapatnya. Jadi dalam satu perjalanan ketika Imam Shafi'i berjalan. Dia lihat ada orang sedang panen kurma. Iya. Dia bantu. Iya. Dia bantu kemudian dikasih dong. Iya. Imbalan membantu itu. Iya. Dia ingin membuktikan kepada Imam Malik. Hmm. Bahwa rejeki itu ini buktinya. Hmm. Pendapat dia tadi kan. Iya. Dibawa ke Imam Malik. Ini. Ya. Imam Malik. Ini apa. Kurma. Hasil saya. Ini kan bukti bahwa rejeki itu harus di. Imam Malik makan kurma itu. Imam Malik makan kurma. Iya. Nah inilah juga bukti bahwa rejeki itu datang ke saya katanya. Itu realitasnya ternyata. Artinya dua-duanya mungkin. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Iya. Mau memungkinkan. Jadi Allah itu tahu. Iya. Pintu rejeki itu dari mana saja. Nah itu kalau soal rejeki itu. Jadi kalau kawan aku ngomong rejeki itu pecah balon. Nah seperti balon ya. Seperti balon. Jadi kalaupun ditekan di sini. Dia membal ke situ. Membal ke tempat lainnya. Yang penting kan. Maksudnya jangan khawatir. Jangan khawatir. Jadi karena itu. Berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya tidak khawatir saja dengan rejeki. Serahkan saja. Yang penting kita melakukan amalan-amalan. Yang tetap dalam konteks sebagai ikhtiar. Itu saja. Itu sama pengalaman saya itu bu. Jadi ketika membuka bicara mengenai Akhil Muhtar. Oh iya. Orang enggak mau lagi nih. Kita kan untuk ke MK. Wah ini di musuhnya MK. Tapi kan bisa serba tetap hidup kita. Nah itulah realitas. Jadi saya kira itu saja. Nah oke. Itu soal rejeki. Tapi kan Anda kan. Anda digajikan di FPI. Oh tidak. Enggak. Kita ini malah urunan. Kalau ganti FPI ini. Lalu dari mana rejekinya itu? Tetap praktek ya. Tetap praktek. Saya punya kantor. Oke. Jadi di kantor kita ada tim. Insya Allah office ya. Insya Allah office ya. Lilay atau Lilay Ta'ala office ya. Jadi sama saja sebetulnya. Dengan apa yang kita lakukan di LBH. Oke. Get. selamat menikmati